Semua yang ada di tempat ini, untuk kami boleh mempulihkan peninggitan rakyat Tuhan, karena itulah tujuan hidup kami, yaitu menenangkan hati Bapak. Terima kasih Tuhan, dan masalahkan Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhir, dan yang di dalam nama Yesus Tuhan yang percaya, katakan, Amin. Shalom, mari kita siapkan netik doa untuk menyebar Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami tinggikan. Kau layaklah penuh pujian kami, Yesus. Dan setiap pujian penyebar kami, yang jadi lupanya berbawa haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku, ku bawa pendamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku, ku bawa pendamu. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, ku bawa pendamu. 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 Ku tak hidupku, ku tak hidupku. Ku tak hidupku, berada di otakmu. Ku tak hidupku, ku tak hidupku. Ku tak hidupku, ku tak hidupku. Ku tak hidupku, ku tak hidupku. Ku adalah penyembahan. Kau tak hidupku, ku tak hidupku. Ku tak hidupku, berada di otakmu. Selanjutnya hidupku bersama-sama Mari lebih lagi Semang-murah Tentang hidupku adalah penyembahan Tentang hidupku berharga di matamu Selanjutnya hidupku bersama-sama Mari kita berhati-hati Tentang hidupku berharga di matamu Selanjutnya hidupku bersama-sama Terima kasih Tuhan Tentang hidupku bersama-sama Selanjutnya hidupku bersama-sama Tentang 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 hidupku bersama-sama Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 3 Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Aku percaya 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 Ya mungkin Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya kata sampar itu ternyata dalam bahasa aslinya itu sudah sekalian adalah jenis penyakit yang menular yang disebabkan karena binatang, ya, jadi sebenarnya itu serupa dengan corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan benar-benar tetap bisa melindungi kita semua, ya, percaya keputangan yang berhasil, keputangan yang berhasil jadi walaupun kita tetap percaya beriman, tapi tetap kita harus belajar bijaksana jadi sudah sekalian, Anda sedapat mungkin cuci tangan ya, pakai sabun dan dan juga sedapat mungkin Anda bisa gaya hidup sehat, terutama kayak anduk kita atau pemuda pakaian kita, kalau bisa jangan sampai lewat dari tiga hari, ya, sudah dicuci kembali, ya, yang biasa tiga bulan ayo bertobat sama-sama, sudah ya biasa dari tiga bulan baru dicuci sudah ya, nah, saya mau ajak surat itu belajar kembali, bagaimana hidup kita menjadi dampak ternyata, saudara-saudara, kita sudah belajar dari minggu, bagaimana saudara dan saya harus menjadi murid Tuhan kata bersama saya, saya harus jadi murid Yesus, suariga kurang langsung saya harus jadi murid Yesus, suariga nah, lihat lukas wassal 9 ayat pertama sampai ayat yang kedua lukas 9, ayat pertama sampai ayat yang kedua yuk kita akan baca bersama-sama dengan suaranya ring, lukas 9, ayat pertama sampai ayat yang kedua semua baca keras, dua tiga maka Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu memberikan apa tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan apa penyakit-penyakit ada yang kedua dan ia memutus mereka untuk apa memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang nah, sudah sekalian ternyata kita berkata untuk kita bisa menjadi murid Yesus itu adalah sebuah kehormatan dari Tuhan cuman beberapa orang saudara, kalau sudah bisa menjadi murid Yesus itu adalah suatu kehormatan dari Tuhan kenapa, sudah sekalian karena banyak orang yang dipanggil tetapi hanya sedikit saja yang dipilih sedangkan karena ribuan orang ikut Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini tetapi tidak banyak yang dipilih menjadi murid Yesus dan lihat bagaimana selama tiga setengah tahun saat dia melayani di dunia ini bagaimana Tuhan Yesus spentan dia betul meluangkan waktu selama tiga setengah tahun paling banyak dengan murid-muridnya katakan amin nah saya percaya saudara jangan cuman hanya asal yang itu saudara mengklaim ucapkan mas 991 saya percaya akan terjadi ingat bahwa jadi Tuhan itu ada yang tak bersyarat ada yang pakai syarat syarat ya kalau saudara mau supaya benar-benar perlindungan Tuhan dalam mas 991 terjadi siapa yang mau angkat tangan ya maka ingat tadi dikatakan di ayat pertama dalam mas 21 orang-orang yang duduk dalam lindungan yang mahu kuasa orang-orang yang ada dalam naungan yang mahu kuasa saya mau tanya dengan Bapak Ibu orang yang duduk di kaki Tuhan itu bicara jadi murid amin memang seorang murid itu harus jadi penyembah tapi ingat bahwa soal sekalian Yesus akan spentan waktu dan saudara harus meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan Yesus katakan amin di tengah-tengah kesibukan saudara di tengah-tengah semua kodaan gadget handphone dan semua mari kita fokus buktinya apa kebaktian saja ya cuma 1 jam setengah atau 2 jam orang masih tergabung dengan Facebook masih tergabung dengan handphonenya mari kita fokus duduk di kaki Tuhan supaya kita diajar oleh Tuhan jadi murid Yesus teman-teman yang murid atau kemurid yang menarik begini Yesus tidak mengimpartasikan kuasa dan pengurapannya kepada orang banyak tetapi ayat ini tadi berkata dalam luka 9 bahwa Yesus hanya mengimpartasikan kuasa dan pengurapannya hanya kepada murid-murid Yesus katakan amin ya sudah sekalian bahkan Yesus tidak memutus semua orang percaya untuk menyembuhkan orang sakit walaupun saya percaya semua orang percaya bisa tapi lihat yang diutus Tuhan yang diberi kuasa yang diberi tenaga itu adalah siapa murid-muridnya nah dengan pembedikian artinya begini wah kalau gitu saya gak bisa Anda salah pesan justru sekarang ini Tuhan memberikan undangan buat setiap saudara saudara tidak boleh hanya jadi cemaat biasa saudara tidak boleh hanya jadi pengikut Yesus saudara tidak boleh hanya jadi orang percaya saudara semua harus jadi murid-murid Yesus yang mau tepuk tangan yang meriah untuk mulia Tuhan karena bersama saya kata haleluya kenapa karena sekali lagi hanya murid-murid Yesus waktu Yesus naik ke surga maka hidup mereka berdampak secara luar biasa nah judul perbahasa malam ini adalah murid Yesus ucap bersama saya murid Yesus nah kita belajar lebih mendalam lagi pak bedanya apa sih jadi cemaat biasa jadi pengikut Yesus dengan jadi murid Yesus nah saya mengajak saudara untuk ngerti supaya semua saudara siap jadi murid Yesus sekali siap memang jadi murid Yesus amen oke pengikut Yesus dengan murid Yesus itu bedanya apa yang pertama pengikut Yesus itu hanya jadi pendengar sementara murid Yesus itu adalah pembelajar kata bersama saya saya bukan hanya pendengar saya mau jadi pembelajar kalau saudara mulai hari ini mau jadi murid Yesus maka setiap kali anda dengar obat saudara enggak hanya cuman dengar amin amin tapi saudara itu jadi apa pembelajar nah sekarang saya menanya kira-kira apa beda pentingan dengan pembelajar pak jaman korona sudah pusing pak sudah jangan jangan Toyota korona itu lebih besar Yesus daripada korona apa bedanya pembelajar dengan saudara pendengar kalau misalnya seorang pendengar cuman dateng duduk denger denger pembelajar nyata saya mau tanya kalau saudara tidak nyata lupa enggak saudara ibarat mau belajar masak sebuah makanan yang misalnya babi saksa apa itu hanya orang batak yang tahu maka kalau saya berikan resep sama saudara semua maka saudara kalau anda enggak catat saudara akan apa lupa harusnya pakai babi malah pakai kelawar karena apa saudara enggak catat nah makanya ini jujur sudah mulai hari ini ayo siapapun saudara setiap kalian dengar kotbah catat babi minta sama roh kudus aku mau belajar aku enggak cuma mau denger aku mau belajar beri aku remahnya apa tiba-tiba dari tanah kotbah babi saya dari apa yang ada catat ada kata-kata yang diucapkan dama Tuhan yang betul-tul gua banget yang betul-tul kena banget yang betul-tul jadi remah nah itulah perlunya saudara jadi pembelajar amin dan anda tahu bedanya apa pendengar dan pembelajar pendengar itu hanya masuk sini keluar sini hanya masuk sini keluar sini yang masuk sini keluar dari sini kenapa udah masuk-masuk ya kan tapi kalau pembelajar itu gak cuman nyatet tapi apa lakuin amin lakuin sekali lagi saya mau beritahu banyak orang itu tahu kotbah sudah sekalian anda mungkin punya banyak koleksi kotbah anda ingat banyak kotbah tapi jujur berapa banyak kita sudah lakukan kotbah-kotbah tersebut bahkan pembelajar itu rajin duduk di kaki Tuhan dan ada yang amin amin gitu untuk aku mendengar suara Tuhan Tuhan pagi ini aku duduk di kakimu engkau bicara Tuhan apa yang kau mau aku belajar lewati apapun sambil kerja sambil sudah ingat Tuhan itu gak cuman waktu anda di gereja tapi sambil jalan pun hatimu terus kontak sama Tuhan Tuhan kau guru agung yang baik aku disuruh apa dan lewati semua keadaan waktu anda harus menghadapi persoalan saudara tanya sama Tuhan roh kudus ajarin aku apa yang aku harus lakukan disitu anda akan kaget karena janji Tuhan pengajarmu tidak akan pernah meninggalkan engkau dan dia akan menuntun engkau dalam Yesaya seperti kau mau ke kanan atau mau ke kiri semua dituntun kalau saudara benar-benar mau jadi seorang murid Tuhan tepuk tangan yang merendah siapa yang pernah pakai GPS akatan mau pergi ke mana pernah tahu GPS itu ngapain nuntun anda nanti one mile lagi belok ke kanan ya kan nah Tuhan itu juga sama amin amin kira-kira asik hidup asik nah ini gak sembarang orang disana lagi makanya kalau sampai ada orang yang tersebut enak aja pun dia tak ngomong denger suara Tuhan denger suara Tuhan emangnya Tuhan tuh bisa ngomong dan suri eh saudara sekalian kalau anda cuma jadi pengikut Yesus anda cuman hanya saudara pengikut takkan tidak ngalami takkan saudara mau jadi murid Yesus anda akan ngalami betul dituntut Tuhan tuh kayak apa saya percaya saya juga gak tahu ini contoh bener-bener sampai beberapa teman dari Indonesia saya ngomong Pak Lukas kok bisa tahu saya tanya tahu apa kenapa harusnya April Mei kan setahun dua kali saya ke Indonesia pelayanan tahun ini pun Januar saya udah padet April Mei itu lalu Oktober November tiap tahun itu sudah padet semua hari demi hari apalagi minggu sudah padet tapi akhir tahun kemarin bulan September Oktober tiba-tiba aku doa Tuhan ngomong batalkan April Mei loh kenapa Tuhan fokus pada pemulitan fit ya kan saya nggak tahu kalau ada corona Toyota mikrolet ya jadi saya sebagai gembala mendampingi saudara ayo nggak usah takut minggu besok tetap kebaktian saya gembala akan bersama dengan saudara tapi saya percaya saya cuma waktunya gembala agung kita menyentai saudara lebih dahsyat tak tak mestinya minggu depan ini saya dengan rombongan 10 orang ke Singapur ya kan semuanya bisa kena korunan dibatalkan ternyata belum nyampe kami ke Singapur koronanya udah masuk ke Amerika lebih cepat saudara nah kami nggak masalah tapi ayo kita belajar wah saudara saya dalam ke kristina nggak boleh cuma jadi pendengar karena pendengar cuma nanya tahu tapi nggak melakukan nggak ngalami tapi kalau pembelajar dia betul atau mau belajar dia betul mau menjalani dan ngalami apa bedanya saudara cuma saudara tahu resep makanan yang enak dengan saudara belajar lalu anda masak anda makan enaknya mana ngalami siapa mau ngalami Tuhan tiap hari Tuhan yang dasyat tepukkan yang melihat lukas 6 ayat 40 berkata kebanyian coba lihat lukas 6 ayat 40 kalau kita mau pembelajaran lukas 6 ayat 40 semua badai sama-sama dua tiga seorang murid apa tidak lebih daripada gurunya wah memang kita nggak bisa menyamai guru tapi Yesus ngomong gini baca sama-sama tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan siapa gurunya dan kita akan jadi serupa dengan Yesus kalau apa saudara mau terus belajar terus belajar sampai lulus tamat itu harus lewati ujian katakan amin nggak ada tiba-tiba diwisudah tanpa ujian itu namanya sekolah gandungan yang namanya sekolah itu kalau tamat harus lewati apa ujian siapa ngerti ujian karena katanya sekarang supaya aman senggolnya pakai angin jadi nggak senggol bener tapi senggol-senggol tapi pakai angin nah dengar baik-baik ternyata itu ujian surah hari-hari saya ngalami ujian nggak ngalami ujian nggak ya ujian soal kewarnaan ujian soal penyakit ujian soal keluarga masalah yang lain-lain tapi kita percaya kalau saudara jadi murid Yesus kita akan tamat lulus dan kita akan semakin serubah dengan Yesus tempatan yang meriah dokter amin yang kedua apa perbedaan pengikut Yesus dengan murid Yesus pengikut Yesus hanya menjadi fansnya Yesus hanya jadi fansnya Yesus penonton hanya jadi fans oh penggembira oh aku suka sementara murid Yesus adalah tim daripada Yesus atau terlibat terlibat tetap bersama saya saya bukan fansnya Yesus saya bukan fansnya Yesus tapi saya timnya Yesus kenapa kalau saudara cuma jadi fans saudara aku lihat sekarang orang di Instagram bisa follow follow begitu nggak suka langsung aku follow tapi kalau ikut Yesus saudara aku menjadi murid Yesus saudara nggak boleh cuma hanya fans hanya saudara follow Yesus tapi harus anda menjadi apa murid Yesus kalau sudah jadi tim itu hanya apa saudara saya tetap punya namanya komitmen kata bersama saya komitmen sekali Yesus tetapi Yesus sampai selama-lamanya saya dengar baru-baru ini ada juga artis yang akhirnya terima Yesus wih dibuli habis tapi dia berkata justru semakin aku dibulikan ikut Yesus aku semakin mantap untuk ikut Yesus dan tidak pernah tinggalkan Yesus kata namen saudara jangan cuma hanya di ejek sama temenmu kamu kemana ke gereja kemana ke petani oh emangnya ke gereja kamu bisa dikasih makan nah anda bilang sama mereka makanan bukanlah yang dunia makanan bukanlah makanan melakukan ganda bapak nah sekali jadi saudara saya jadi tim kata-kata saya mau jadi tim Yesus bukan saudara yang ketiga apa perbedaan pengikut Yesus dengan murid Yesus yang ketiga pengikut Yesus hanya percaya Yesus tetapi murid Yesus mau seperti siapa Yesus itu bedanya amin kalau saudara cuma percaya Yesus percaya Yesus itu saudara cuma baru jadi pengikut Yesus tapi kalau saudara mau jadi seperti Yesus siapa menjadi Yesus amin siap 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 jadi Yesus siap 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 melewati melewati apa coba kita lihat kisaran surah 4 yang 13 kisaran surah 4 yang 13 kalau orang mau jadi Yesus pasti akan punya apa lihat kisaran surah 4 yang 13 ini waktu Yesus sudah naik ke surga dan murid-murid Yesus yaitu Petrus yang di atas tiba-tiba orang-orang yang ada di Yerusalem orang-orang Yahudi mereka berkata apa kisaran tidak itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya selesai apa penghidup Yesus dalam kejamanan itu dalam bahasa kerja sebab mereka pernah bersama-sama dengan Yesus dan orang yang selalu bersama-sama Yesus adalah siapa muridnya kenapa karena mereka lihat keberanian yang Yesus dimiliki dimiliki juga oleh Petrus dan Yohanes sudah sekalian kenekatan daripada Yesus juga dimiliki oleh Yohanes dan Petrus iman daripada Yesus juga dimiliki oleh Petrus dan Yohanes orang kenal oh itu kayak Yesus amin orang bisa kenal itu anaknya Pak Lukas orang bisa tahu Yudha itu anak Pak Lukas kenapa karena lihat dari apa yang ditampilkan nah kalau saudara jadi murid Yesus orang sekitar saudara akan melihat wow dia punya iman seperti Yesus amin amin yang lain ketakutan yang lain goncang imannya yang lain mundur tapi saudara tetap berani sekali Yesus tetap Yesus sampai selamat lama amin amin yang kelima sekarang apa perbedaan pengikut Yesus dengan murid Yesus yang kelima pengikut Yesus hanya berkontribusi sementara murid Yesus mengorbankan hidupnya nah ini beda pengikut Yesus hanya berkontribusi ngasih persembahan tapi kalau murid Yesus itu mengorbankan hidupnya ini bedanya saudara tahu apa artinya nah bukan berarti surat oh pak jadi saya ini ngasih persembahan ini kan kontribusi iya tapi bukan cuma persembahan yang Tuhan minta amin amin saya sedih kalau sampai ada orang mau maaf sorry saya gak bisa ke gereja karena saya harus kerja hari minggu tapi gak usah khawatir pak saya udah titik perbuluan saya melalui jemaat yang lain kok pak dia masuk ke gereja saya sedih kenapa emangnya dipikir dengan titik perbuluan saja dia bisa masuk surga dia bisa berkata-kata saya bilang sebenarnya paling penting bukan suatu uangnya dulu yang penting orangnya amin nanti yang masuk surga yang uangnya belum masih diperkenaan jalan repot surga amin ya kan nah tapi orang yang mengorbankan hidupnya adalah orang yang rela berkorban lihat itu murid-murid Yesus anda tahu sebelas-sebelasnya kecuali Judas karena dia merasakan hati tapi sebelas-sebelasnya matinya kayak apa kalau anda tahu Thomas yang ragu-ragu tapi akhirnya sejarah gereja mencatat dia mati di India ditombak kenapa? karena dia beritakan Injil Yesus kepada orang-orang India Simon Petrus yang pernah menyantai Yesus tapi akhirnya Simon anda tahu akhirnya terjadi dia suruh matinya disalipkan kepala ke bawah kaki di atas kenapa? karena memang Simon Petrus minta jangan salipkan kaki di Yesus aku gak layak dan akhirnya dia minta supaya kepala di bawah kaki di atas kenapa? karena Simon Petrus sekalian mau main akrobat hanya Rasul Yohanes saja yang berkali-kali mau dibunuh tapi tidak sampai mati dia mati tua tapi ada tahu Yohan Rasul Yohanes sampai pernah digoreng dengan minyak yang menyala panas dimasukkan supaya jadi orang goreng tapi ternyata Tuhan lindungi Yohanes tidak satu pun lecet nah makanya anda tahu seperti dan yang dilindungi Tuhan dari gua singa selisih sarang mesak dan emin diku dilindungi dari apa semua daripada dapur api Tuhan yang sama bisa lindungi saudara dari korong kebutuhan yang sama amin dan haleluya tapi Yohanes kemudian dikeluarkan dari tempat pengorengan dibuat pulau Patmos pulau Patmos itu bukanlah pulau Bali karena pulau Bali banyak jimbaran bisa makan dan sebagainya pulau Patmos itu itu betul-betul pulau yang tandus di daerah mana? daerah Turki dan itu dari pulau mati anda tahu? kayak di Madu itu ada daerah yang mati ikan pun gak ada dan itu dibuang disana ada yang kasih makan supaya apa? Yohanes mati tapi anda tahu mereka salah besar di tempat yang tandus pun Tuhan bisa sertai amin saya gak tahu bagaimana cara Tuhan berikut dia makan tapi anda tahu justru di pulau Patmos Yohanes dapat kitab wahyu dan akhirnya setelah sekian lama Yohanes tetap tidak mati dibawa pulang pergi ke Yerusalem dan sampai Tuhan dia mati sudah sebelum dia mati selalu cuma satu kotbanya dia God is love Tuhan makasih Tuhan itu kasih kenapa? karena dia berkata benar-benar Yisus itu makasih tempatan yang beri-i tempatan amin dan anda tahu hari ini ada jutaan orang rela mengorbankan hidupnya demi Yisus orang-orang Kristen di China orang-orang Kristen yang di Afrika orang-orang Kristen para martir-martir Yisus yang ada di Indonesia saya masih ingat tahun berapa 98 teman baik saya pendeta Hujudia Nusa saya juga sering bersama di Ambon atau juga di Ternati tapi saya dengar hari itu pas Jumat aku dia sudah dipercaya menggembalakan ke sebuah daerah kecil di Ambon bernama Tual dan anda tahu dia berserta anaknya dan satu pulitnya dipancong kepalanya dan posisi dia ditemukan sedang berluntut sedang berdoa dan anda tahu ketika dia dibawa pulang ke mereka Ambon jenazannya sudah saya tahu itu orang-orang berkata ada kemuliaan Tuhan yang tidak pernah mereka rasakan waktu peti dibawa ke gereja untuk penghiburan dan penemuan dimakamkan mereka rasakan hadilah Tuhan kenapa? karena mereka matir bagi Yesus maaf kata mereka cenderung mati demi Yesus kita kadang-kadang hanya cuman karena omongan orang sudah kemudian tidak mau ikut Yesus hari ini apapun terjadi jadi murid Yesus rela mengorbankan hidupmu bagi Yesus yang kelima apa perbedaan antara mengikut Yesus dengan murid Yesus mengikut Yesus tanpa ikatan tetapi murid Yesus setia sampai mati tetapi bersama saya saya harus setia sampai mati tetapi bersama saya mau setia sampai mati dan yang ke-6 yang terakhir perbedaan antara murid Yesus dengan murid Yesus pengikut Yesus hanya menerima dampak sementara murid Yesus hidup memberi apa? dampak ada banyak orang cuma cukup puas yang penting saya ke gereja saya diberkati yang penting saya ke Yesus saya bahagia tapi kalau orang yang betul-betul mau ciri-curi Yesus saya ikut Yesus bukan untuk supaya saya dibahagiakan tapi saya mau membahagiakan Tuhan dan membahagiakan orang lain saya datang bukan untuk dilayani tapi saya mau melayani Tuhan dan sesama yang setuju katakan ya gak usah heboh ketika saya dengar beberapa orang mulai bingung gimana ini harus harus menetok makan lagi harus bolong lagi makanan banyak sekali lagi kalau sudah memang punya duit anda mau bolong makanan terserah tapi gini bagi saudara-saudara yang bolong makanan tolong nanti datang sama saya amin jadi kalau sampai ada jematnya kekurangan makanan saya suruh ke rumah saudara amin amin ya minimal kalau gak jemat saya yang datang ke rumah saudara amin kita makan sama-sama amin mari kita belajar ini waktunya kita gak ekuis ini waktunya kita melayani kenapa karena murid Yesus adalah murid yang memberi dampak bukan hanya menerima dampak memang kita ikuti Yesus ngalami dampak seluruh dia cinta kita dari saat kita jadi murid Yesus kita harus memberi dampak bagi orang-orang seluruh kita bagi orang-orang sekerjaan kita bagi keluarga kita bagi komunitas kita dan mereka lihat ada Yesus dalam hidup kita katakan amin dan mari kita belajar supaya orang melihat wow punya keberanian seperti Yesus punya iman seperti Yesus punya sebuah tekad seperti Yesus katakan amin jadi sudah saya tetap berkata bahwa kita selalu tetap percaya perlindungan Tuhan akan kita sempurna siapa mau jadi murid Yesus tempatan yang beri atau kemurian tempatan 6 poin yang ada yang catat catat yang pertama kita bukan jadi peng dengar saja tapi bingung pembelajar kita bersama saya mau jadi pembelajar yang kedua bukan hanya jadi fans tapi mau jadi tim yang terlibat kita bersama saya saya mau jadi timnya Yesus yang ketiga bukan hanya sekedar saya percaya Yesus tapi mau seperti Yesus karena bersama saya saya mau jadi seperti Yesus yang keempat bukan hanya berkontribusi tapi rela memorbankan hidup karena bersama saya rela memorbankan hidup yang kelima bukan hanya tanpa ikatan tapi setia sampai mati dan yang keenam bukan hanya menerima dampak tapi memberi dampak secara luar biasa yuk kita beri bersama-sama sungguh besar terima kasih Tuhan kami tahu bahwa engkau sangat mencintai kami sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh besar sungguh besar sungguh indah yang kau pikir dan kentangmu tak tersempati bahiku katakan sungguh sungguh kentang mari sedara saja katakan sungguh besar pengorbananmu dan kentangmu bahiku terlalu dalam jangan hanya jadi pengikut Yesus mari kita jadi murid Yesus yang mau menjadi pengelajar orang-orang yang memorbankan hidup yang mau menjadi tindakan Yesus mau jadi seperti Yesus menjadi orang yang setia sampai mati dan memberi dampak yang tersetipu setiap kita sungguh indah mari anda tanganku menonton mengerti selamat suruh terlalu dalam ku terlalu dalam terlalu dalam ku terlalu dalam ku terlalu dalam terlalu dalam ku berita sungguh Bikirkan dendamku, tak terselani bagimu, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, pengorbananmu. Malam hari ini, siapa mau jadi murid-murid Yesus? Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Tuhan, aku mau Tuhan menjadi orang yang memberi hidup bagi Yesus. Tuhan, aku mau menjadi orang yang memberi bapak. Tuhan, aku mau menjadi pembelanjaan daripada perpati. Tuhan, aku mau reka mengorbankan hidupku bagi kemuliaanmu, Tuhan. Tuhan, aku mau jadi murid-murid Yesus, dan aku puji jam impartasi kuasa dari pemaju ke depan. Bindah Suhu besar Kepulauan Tuhan itu Terlalu dalam Untuk Dibadi Suhu besar Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan iman kami, keberanian kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang stres maupun takut, tapi kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan iman kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Kalau sudah jadi murid Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang yang menang bersama Tuhan. Sampai pendapatkan Pemanggungan jenis Tuhan Tidak ada yang saya dapatkan Mari semua beri bersama-sama Tuhan setia sampai Akhir Bagaimana yang disebut Hidupku Saya ingin tahu kita berdua Sampai pendapatkan Mampu tak terhidupan Di dalam gajahanku Sampai pendapatkan Mampu tak terhidupan Di dalam gajahanku Sampai pendapatkan Mampu tak terhidupan Di dalam gajahanku Terima kasih Tuhan Buat firmanmu yang telah memberikan buat kami Biarlah Tuhan biar kami bisa jadi muridmu senantiasa Tuhan Bukan hanya sebagai pengikut Terus ajar kami Tuhan Biar kami terus setia Tuhan di dalam Tuhan Dan setiap firmanmu terus bisa kami jalankan dalam hidup kami Yesus Jendungi kami Yesus Terus urapi kami sebagai muridmu Biar kami juga bisa menjadi pekat Tuhan Buat bersama kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah berkat itu Tuhan Berkat yang kami terima daripada Tuhan Bisa kami kembalikan Tuhan Amin Untuk kemuliaan namamu Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Biar namamu terus di pemulihan kafe Biar namamu kami Dalam namamu Ya Tuhan Ya Tuhan Amin Amin Silahkan duduk kembali Setelah kita akan siapkan persembahan kita Setelah hari minggu kita akan belajar kembali Terus supaya kita mempunyai hidup yang berdampak Dan kita terus berdoa bersyafaat buat kota Philadelphia Semuanya damai, aman dan juga sehat Katakan amin Amin Ya Lalu kemudian Terus bawa dalam doa tentang anniversary gereja kita Ya kita lagi berdoa terus Karena apakah tamu-tamu kita Yang dari Singapura Maupun juga dari Indonesia Pesawatnya supaya tetap bisa jalan dan sebagainya Karena saya mendengar bahwa Trump sudah Memberikan ban untuk pesawat yang dari Eropa Yang dari Eropa masuk Amerika Khusus para turis itu sudah gak bisa masuk lagi Jadi kita berdoa Supaya semua dalam anugerah Tuhan Semua pasti akan indah pada waktunya Amin Yuk kita memberi persembahan kita dengan suka cita Haleluya 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 Ia adalah dalam lembah kegelangan Ku tak takut, ku tak gentar Semua musuh kemerdahan Iman ku tak perlu besar Kau sebutin pun dasyat Agar dia yang bekerja Bukanlah kuat, ku tak gentar Ku tak takut, ku tak gentar Semua musuh kemerdahan Semua musuh kemerdahan Pada kata-kata Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Dan mencari kuatku Sekarang aku Sangat meningitanku Kesetiaanku besar di dalam Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh seorang haleluya malah kakak dan saudara biarlah berkat yang terbaik menyertai kita semua berkat Bapak Putra dan Ruh Kudus Tuhan juga memberkati makanan minuman kami semua kami dalam perjalanan pulang kau buat berhasil dan semua dalam berkat Tuhan yang berjadi berkati Tuhan sama-sama katakan terima kasih